Assalamualaikum anak-anak soli dan soliha Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat ya Hari ini kita akan belajar Materi tema 3, subtema 3, kegiatan sore hari Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman Amin Anak-anak, marilah kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi Dengan senantiasa beramal soleh Yaitu, sholat lima waktu Tahsin dan taufid al-Quran Tatuh kepada orang tua Belajar dengan tekun Bersikap sopan dan santun Menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh Anak-anak, tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu Menunjukkan kegiatan-kegiatan sore hari Sesuai aturan yang berlaku di rumah Membaca dan memahami cerita Serta mengenal kosa kata tentang kegiatan sore hari Mengenal lebih banyak Sama dengan dan lebih sedikit Menggunakan kumpulan benda-benda Mengenal karya ekspresi dua dimensi Melalui kolase Simaklah teks berikut ini Patah hari mulai condong ke arah barat Tanda hari mulai sore Udara pun terasa semakin sejuk Anak-anak bermain di halaman Siti sedang mengulang pelajaran Ayah Siti menyiram tanaman Mereka melakukan dengan senang hati Sebagai rasa syukur Atas lipat sore hari Nah, anak-anak Dari teks tadi Kita dapat mengenal kosa kata Yang berhubungan dengan sore hari Yaitu Sore Matahari Condong Udara Sejuk Mengulang Belajaran Dan bermain Berikut adalah contoh kegiatan sore hari Yang dapat kalian perangkan di rumah Mengulang pelajaran Menyiram tanaman Membantu ibu di rumah Membersihkan tempat tidur Berolah raga Mandi sore Solat asar Dan mengaji Halo adik-adik Kali ini kita akan belajar Tentang perbandingan jumlah benda Ayo kita mulai Kita mempunyai buku di sebelah kiri dan kanan Apakah jumlah buku di sebelah kiri dan sebelah kanan kita sama banyak? Ayo kita mulai dari buku di sebelah kiri Satu Dua Tiga Tiga buku Sekarang Ayo kita hitung buku di sebelah kanan Satu Dua Dua buku Jadi Tiga buku di sebelah kiri Lebih banyak dari dua buku di sebelah kanan Atau Kalian juga bisa menyebutnya dengan Dua buku di sebelah kanan Lebih sedikit dari tiga buku di sebelah kiri Nah Itu dia adik-adik Perbandingan dari jumlah benda Tapi Bagaimana jika buku di sebelah kiri dan sebelah kanan berjumlah sama? Jadi Jawabannya adalah Dua buku di sebelah kiri sama banyak dengan dua buku di sebelah kanan Sekarang Kita mempunyai permen Di meja sebelah kiri dan di meja di sebelah kanan Nah Kali ini Teman-teman yang menghitung ya Ayo kita hitung permen yang berada di sebelah kiri Sekarang Ayo kita hitung permen yang berada di sebelah kanan Jadi Apa jawabannya? Nah Itu dia adik-adik Yang disebut Perbandingan Jumlah benda Kalau masih bingung Diulang lagi ya Videonya Dapatkan juga Soal perbandingan Jumlah benda lainnya Di website kita Bloom ID Sampai jumpa Di video selanjutnya Jumlah benda di video selanjutnya Kali ini Ustazah akan mengenalkan sebuah karya seni dua dimensi yang dinamakan kolase Taukah kalian Taukah kalian apa itu kolase? Kolase adalah karya dua dimensi yang menggunakan teknik penempel Nah Ini dia contohnya Ada pun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kolase yaitu Gambar Gambar Kemudian lem Dan kertas origami Alhamdulillah Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Tetap sehat dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh